hai halo welcome back to video present jangan lupa subscribe ya hahaha kali ini unboxing dadah kan gua beli pisau cukur punya Indomaret kalau dulu kan Alfamart ini sekali Indomaret nih Indomaret pisau cukur ini gede ya ini kayaknya kerjasama Amsev Oh kiranya mau jilat ya tapi ini yang paling murah kalau dari bawah Indomaret malah murah daripada beli yang merek terkemuka inilah jenis pisau cukur yang sederhana tapi pegangannya udah kayak beli pisau cukur yang harganya Rp23.000 guys nih gua beli dengan harga hampir Rp12.000 dan ini ternyata punya pelindung kalau ada pelindung gini mau kena air embun itu nggak akan bikin karat ya guys nah kalian lihat nih nah ini cukurnya masih baru banget ya gue beli lagi setiap tahunnya tuh beli empat kali ya empat kali beli kayak beginian hanya untuk mencukur rambut gua karena gua tampil di YouTube nggak nggak bisa pede ya tampil di YouTube dengan kondisi muka yang sudah tumbuh kumis dan jenggot nih karena gua terbiasa tanpa kumis ini jenggot dan sekarang kita coba nih sebaiknya sebelum menggunakan pisau cukur alangkah baiknya dilap dulu kering ya sebisa mungkin harus cukur hai 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 langsung tumpul gila Hai buat kalian yang terlanjur suka mencukuri rambutnya rambut misal rambut kumisnya atau rambut jenggotnya kalau udah terlalu sering ya lu tiap minggunya cukur juga karena beberapa minggu ke depan nanti kalau semakin sering dicukur maka akan semakin gemuk makin karena kalau dicukur itu kan jadi apa bikin lubang baru gitu lubangnya lubang rambutnya akan jadi lebih besar dan semakin cepat tumbuh tapi untuk saat ini rambut saya meskipun masih halus ya masih belum tajam banget jadi nggak nggak terlalu cepetan nunggunya ya meskipun sekarang jadi sedang hari nunggu lagi gitu apalagi jenggot nih jenggot meskipun baru nunggu tahun 2019 waktu itu dicukur pertama kali tahun 2021 nunggunya cepet semuanya ada ada 10 hari itu lah dan ternyata menggunakan pisau cukur yang dari minimarkas sendiri tidak buruk hidup jenggot semuanya